Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kompok 8, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sel manusia dan hewan dalam bidang parmasi dan penyakit manusia. Kompok kami beranggap dengan betakan Alia Izzati, Selina Manisya, Nur Fajilah Heronisa, Repa Sofiana, Orana Upala Liga, Dazini Alisha Darmawan, dan Mande Amanda Putri Narisuari. Topik yang akan kita diskusikan, yang pertama ada sel evaluasi bensel manusia, tipe sel pada manusia, sel otot, penggunaan maklali dalam bidang parmasi, dan penyakit pada sel otot. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan pengetahuan sel pada bidang parmasi. Dalam kajian dan pengumpulian efek kerja dan keamanan obat, pengetahuan mengenai sel bermanfaat dalam utama dan efektifitas obat yang terbar, lalu bermanfaat pada penutupan keamanan obat, seperti uji toksisitas, dan efek samping obat, sehingga sembilan. Uji toksisitas merupakan suatu uji untuk menentukan potensi suatu senyawa sebalik racun, mengenali kondisi biologis atau untungan munculnya efek toksik, dan mengangkaraktasi aksil atau efek. Dan yang terakhir, penggunaan sel juga menempaat pada pengetahuan mekanisme kerja obat dengan sel, jaringan, organ, dan gejala. Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai sel eukaretik. Sel eukaretik merupakan sel yang memiliki inti sel atau muklas yang nyata yang dilapisi oleh menurut ini. Istilah eukaretik ini diambil dari bahasa linan, yaitu TNI, yang berarti nyata dan karyam yang berarti inti. Ciri-ciri dari sel eukaretik yang berdasarkan dengan sel sel eukaretik, yaitu yang pertama, materi inti menikmati, yang kedua, DNA berada di dalam nukleus, yang ketiga, memiliki organel, bentuk penderia, badan gulgi, dan juga reticulum erotama. Nah, contoh gendom yang memiliki sel eukaretik ini adalah patista, sumi, lantai, dan animalia. Dan selanjutnya, dalam mengenai organel sel eukaretik. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA, yang biasanya terletak di mana sel. Nukleus berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Inti sel tertidik dari nukleus, kromatin, nukleoplasma, dan juga mengan inti. Nukleolus ini adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai sempat inti RNA. Nukleolus ini akan menghasilkan tiga jenis RNA menggunakan enzim RNA kolimerasa, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Selanjutnya, ada reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma ini merupakan penghubung antara membran inti, ribosom, badan gulgi, yang berbentuk pipi, yang menunggu sebagian sempatma. Reticulum endoplasma adalah reticulum endoplasma halus dan reticulum endoplasma asar. Reticulum endoplasma halus, kirinya yaitu tidak terdapat ribosom, badannya dan letaknya kebanyakan jauh dari membran inti. Fungsi dari reticulum endoplasma halus adalah sebagai tempat cinta selama untuk hormon, untuk metabolisme karbohidrat, penyimpan kacung, dan juga dada oksidikasi racun. Kemudian, yang kedua adalah reticulum endoplasma asar. Reticulum endoplasma asar ini terdapat ribosom, badannya dan letaknya kebanyakan dekat dari membran inti. Fungsi dari reticulum endoplasma asar, yaitu untuk mesin tetis kotein bersama ribosom, yang kemudian akan digunakan di megan atau luasnya. Selanjutnya, yaitu ribosom. Ribosom ini merupakan organik berbentuk sintik kecil yang tersusun atas RRNA dan juga protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat cinta protein yang dibutuhkan sel, yang biasanya mengalami untuk polirebosom. Ribosom ini terdiri dari dua, yaitu ribosom megas, serta tersebar di situsul, dan ribosom ikat yang letaknya menempel pada reticulum endoplasma asar. Kemudian yang selanjutnya ada badan golgi atau golgi akaratus. Merupakan populatisi yang terdiri dari kristerna dan juga limen. Badan golgi ini berfungsi sebagai tempat modifikasi protein yang disintasis di gosom, kemudian akan diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural, atau ornida. Selanjutnya, yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organet yang melakukan respirasi sel, terdiri atas kristal-kristal, dan juga matriks. Mitokondria ini berperan untuk mengubah senyawa organik yang diterimakan menjadi berbagai macam bentuk energi. Mitokondria dapat mensimitasi protein sendiri karena memiliki kena sendiri. Selanjutnya, yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam kita yang letaknya di antara rukleus dan juga membran plasma. Sitoplasma ini memiliki dua komponen jenis-jenis yaitu situsul dan juga organel-organel, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Situsul ini merupakan bagian cair dari sitoplasma yang mengandungi organel. Situsul berfungsi sebagai tempat reaksi kimia. Salah satu contoh reaksi kimia-nya yaitu glikolisi. Fungsi dari sitoplasma ini sebagai tempat berlakunya reaksi kimia, menyimpan bagi jenis-jenis kimia yang digunakan untuk persisantabolisme sel, kemudian pelawit untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, juga sebagai perantara transfer bahan dari luasar luar sel ke organel atau indissel. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai centriol. Centriol merupakan struktur yang berbentuk tabung atau silinder yang tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak melakatan dengan kromosom selama pembelahan sel. Nah, ada pun sepasang centriol akan membentuk struktur gabungan yang disebut dengan centrosom. Ada pun fungsi centriol dalam pembelahan sel ialah, yang pertama berperan penting dalam pembentukan kebangunan sel, yang terdiri atas mikrotubular dan juga pada sel bulan-bulan mitosis pada pembelahan sel, cilium, flageum, dan beberapa jelur sel khusus. Yang kedua berperan dalam membentuk cilia dan flagella. Nah, apa itu cilia dan flagella? Cilia dan flagella merupakan alat tambahan pada sel-sel hidup yang sama-sama digunakan untuk memindahkan flida atau memerahkan sal. Dan yang ketiga ada fungsinya yaitu sebagai badan basal atau kinetosom dalam pergerakan. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom yaitu organel yang berbentuk bulat, seperti pada gambar yang dibatasi sistem membran tunggal. Umumnya berdiameter sekitar 1,5 mikron dan letaknya berdekatan dengan aparatus gologi. Nah, ia dihasilkan oleh aparatus gologi yang penuh dengan protein. Kemudian, lisosom menghasilkan enzim yang namanya hidrolitik, seperti protolitik, lipase, dan fosatase. Nah, ada pun enzim hidrolitik ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fabositosis untuk mengontrol pencernaan intracellular. Nah, ada pun lisosom terbagi menjadi dua, yaitu lisosom primar, yaitu yang memproduksi enzim yang belum aktif, fungsinya sebagai vakuolam makanan. Dan yang kedua adalah lisosom sekundar, yaitu lisosom yang berlibat dalam kegiatan mencerna, fungsinya sebagai autofondosom. Selanjutnya ada peroxosom. Peroxosom ialah organel yang ditemukan di hampir semua sel eukaryatik yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid yang mengandung prostratein reseptor. Nah, besarnya hampir sama dengan lisosom sekitar 0,3-15 mikroniton. Berasal dari reticulum endoplasma, sebagai sebuah easy cell, peroxosom ini memiliki banyak jenis enzim dan yang paling terkenal adalah katalasol, di mana enzim ini berfungsi untuk mengkatalis perubahan hidrogen peroksida, dan pada sel hewan, ia terletak di sekitar sel hati dan ginjal. Ada pun fungsi utama peroxosom ialah merubah lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya, fakwola. Nah, umumnya, fakwola ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu, fungsinya sebagai resmi regulator, yaitu pengatur nilai osmatik asal atau ekskresi, dan yang kedua itu, fakwola non-kontraktil, atau fakwola yang berfungsi sebagai kalau pencinta makanan. Nah, fungsinya ini untuk mencinta makanan dan menghindarkan hasil makanan. Ada pun fakwola ditemukan pada semua sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan, umumnya tidak memiliki fakwola. Mungkin ada, namun ukurannya relatif lebih kecil dan tidak permanen. Pada sel hewan, fakwola hanya terdapat pada hewan uniselur saja, contohnya, protozoa. Nah, yang terakhir merupakan sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton ialah jaringan filament dan tubulus yang membentang di seluruh sel, seperti ini, melalui sitopasma yang mencakup semua materi di dalam sel selain nukleus. Nah, dapatkan sitoskeleton adalah mendukung kehidupan sel. Ia akan memberikan bentuk pada sel, serta mengatur dan menyambungkan organel. Sitoskeleton memiliki peran dalam transportasi molekul, pembelahan sel, dan sinyal sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe-tipe sel yang ada pada manusia. Yang pertama, ada sel adikel, ada sel otot, ada sel syarak, ada sel daerah, sel tukang, dan sel adiposa. Nah, di sini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai sel otot, di mana otot itu sendiri merupakan alat gerak aktif yang melakar pada rangka, dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lorik. Ada bagian-bagian dari otot, yaitu, pertama ada endon, lalu ada endomisium, atau lata yang keluar yang membukus otot. Lalu ada endomisium, adalah pesan yang membukus fasciculus, di mana fasciculus ini sendiri terdiri dari beberapa sampel, atau bagian dalam sampel otot, yang berfungsi untuk melindungi otot-otot itu sendiri. Lalu ada myofibril, yang berat-rat, dan ada myosin dan aktif. Lalu ada apa aja sih komponen pengusung otot? Yang pertama, ada protein aktif, yaitu protein pembentuk silamen halus, yang terdiri dari dua utah. Pada protein aktif, ada banding site, yang merupakan pengusin menarik aktif, saat terjadi gerak otot. Kalau ada protein myosin, yaitu protein pembentuk silamen kasar, yang terdiri dari labut-labut. Ion-CA2+, keduanya digunakan dalam grafentasi delaksasi otot, atau yang diubah menjadi ADP dan ADP. Lalu ada jaringan otot, yang dapat berupa otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama, ada otot polos, yang bisa kita lihat, ini bentuknya seperti gelondong, dan memiliki satu inti sel di tengah sel. Otot polos ini bekerja saat kita tidak sadar, dan biasanya melepaskan organ-organ dalam tubuh. Usus, rahim, dan pembuluh darah. Lalu ada otot jantung, yang berbentuk silindris di cabang, dan memiliki banyak inti sel yang terdiri di tengah sel. Otot jantung ini tentunya saja melepaskan jantung dan bekerja secara tidak sadar. Lalu ada otot perangkat, otot lurik, untuk silindris memanjang, dan memiliki banyak inti sel yang dapat berbentuk. Otot lurik ini sendiri melakukan pada tubuh dan bekerja secara sadar. Ini ada sifat antar otot. Otot memiliki sifat-sifat sebagai pikiran, yaitu yang pertama adalah kontraksi berita. Otot yang memiliki kontraksi berita, melakukan kontraksi. Lalu ada ekstensi berita, atau otot yang dapat memanjang. Otot-otot dapat melakukan ekstensi. Yang terakhir, yang ketiga, adalah ekstensi. Yaitu otot yang dapat kembali ke ukuran semula, atau bersifat alastis. Setiap kelompok otot dapat menghasilkan macam-macam gerak otot yang bervariasi dan mungkin gerak tubuh. Nah, gerak otot yang dimaksud antara lain, yang pertama adalah gerak antelutis, yaitu gerak dua buah otot yang saling berlangganan arah. Contohnya, pada otot bisep dan bisep yang ada pada lengan atas. Ketika kita menekukan lengan bawah ke arah atas, otot bisep akan berkontraksi dan otot bisep akan berelaksasi. Keputusannya, ketika kita meluruskan tangan, otot bisep akan berelaksasi dan otot bisep akan berkontraksi. Kedua, gerak sinetis, yaitu gerak dua buah otot yang sama arahnya, atau bisa dibilang saling menunjang. Contoh, yaitu otot pada telur rusuk pada saat pengambilan nafas. Berikutnya, saya akan melihatkan mengenai salah satu penyakit, yaitu istrofi otot. Istrofi otot adalah sebuah kelompok penyakit yang menyebabkan kelemahan otot, kehilangan masa otot, dan kehilangan kelihatan otot. Bagian biasanya terjadi di masa kanak-kanak, walaupun memungkinkan terdekat untuk terjadi di dalam tanggung selainnya. Kemudian, dominannya terjadi pada anak-anak pelaki, dan karena istrofi otot ini merupakan penyakit yang langka, penderitanya memungkinkan untuk mengalami kejalanan berbeda. Walaupun begitu, secara umur, ia akan menyebabkan kelemahan otot yang bersifat progresif, maka artinya ia akan bertambah sehingga jalanan waktu atau bertahap. Nah, sehingga pada keadaan yang paling parah, seseorang penderitanya bisa kehilangan kemampuan kejalanan, berbicara, hingga tidak bisa merawat dirinya. Menyebab istrofi otot itu karena adanya kelainan genetik atau mutasi pada generasi otot yang bertugas untuk mengatur fungsi dan memiliki sel. Nah, karena itu, sel akan kesulitan untuk membentuk otot yang sehat. Walaupun penyakit ini adalah penyakit yang turunan atau genetik, distrofi otot ini dapat terjadi secara tiba-tiba walaupun tidak terlihat berat atau genetik. Sehingga harus berhati-hati. Nah, berdasarkan gejala yang dialami oleh penderitanya, distrofi otot dibagi menjadi sembilan, yaitu distrofi otot dusen, peker, kongenital, biotonik, pachioscopulohumeral, distal, populopharyngeal, limgeral, dan embrilegus. Salah satu yang akan saya jelaskan sedikit yaitu distrofi otot dusen atau dusen muskular distrofi. Nah, sesuai dengan ketipan yang saya ambil, penyebab pertama proses diberi BGMB total distrofi otot dusen kebanyakan akibat dialisi pada segmen gen yang bertanggung jawab terhadap penyebabkan katein distrofin pada nomboran sel otot, sehingga menyebabkan kekiadaan katein disi berdam dari otot. Seperti gambar yang saya cantumkan di sini, terdapat gambar laki-laki dari umur 2 tahun, 8 tahun, hingga 15 tahun. Pijalannya dari umur 2 tahun, hingga 15 tahun terlihat semakin parah, itulah kenapa disebut penyakit profesi. Awal mulanya dimulai dari kelemahan pada kaki, kemudian pada tangan, dan akan berlanjut kepada organ organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru-krut, dan lain-lain. Nah, sayangnya distrofi otot ini sebelum ditemukan obatnya, sehingga kenderitanya harus menjalani perawatan sumur hidupnya. Pengobatannya hanya bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan fungsi otot, dan juga untuk mengurangi gejala yang lebih parah ke depannya. Dapat digunakan obat seperti corticosteroid, contohnya brevisol untuk menjaga perubatan otot, fungsi penapasan dan memperlambat pembangunan penyakit, antikejang seperti barbiturat untuk penggandalian kejauh otot, pengunasupresan untuk memperlambat kerusukan seotot, dan S-inhibitor atau beta-plocal untuk mengatasi gangguan jantung yang disebabkan kalau distrofi otot. Akhirnya dengan sopul otot, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fibromyalgia. Fibromyalgia syndrome atau yang biasa dikatakan NS adalah kondisi penyakit yang menyerang seotot, di mana tubuh kita merasa nyari atau kakut sepujung tubuh. Penyakit ini setidaknya berlangsung selama kejadian, dan gejala yang muncul akibat fibromyalgia ini terbagian jadi inilah dan khusus. Gejala yang umum ditemukan contohnya adalah meningkatnya sensitifitas akan rasa sakit, keluhan ekstrim atau fatig dicarenakan terganggu di tubuh, otot yang terasa kaku, gangguan kognitif seperti kehilangan menurut atau juga konsentrasi, dan sakit kepala. Pada beberapa kasus, ada juga penyakit dikit menyerkai, seperti IBS atau irritable bowel syndrome yang menyerang khusus, temporomandibular joint disorders yang menyerang parang sehingga terasa kaku, dan juga anxiety atau depresi. Pengobatan fibromyalgia ini terbagian jantung juga. Ada pengobatan pola hidup yang sehat dan terapi. Pengobatan yang diberikan kepada penderita bromyalgia ini bukan bermaksud untuk menghilangkan penyakit ini secara keseluruhan, tetapi hanya untuk mengenangkan gejala yang datang sehingga penderita itu tidak terganggu aktivitasnya. Obat-obatan ini terbagian jantung juga, ada perdana neri, contohnya seperti paracetamol atau ibuprofen, ada anti-kejang seperti dabapentin dan pregabali, dan juga anti-depresan seperti amitretilin dan juga birok saturnya. Lalu ada pola hidup yang sehat, tentunya untuk penderita fibromyalgia ini perlu menjalankan pola hidup yang sehat, yaitu bisa dilakukan dengan membatasi konsumsi kafein, menjalankan pola makan yang baik, olahraga, lalu tidur yang cukup, serta pengolahan stress yang baik. Lalu ada juga terapi, yang terbagian dari kita yaitu fisioterapi, rapi okumasi, dan psikopatia. Penyebab fibromyalgia masih belum ditemukan secara pasti, tetapi ada 3 hal yang menjadi dugaan kuat, kenapa fibromyalgia bisa terjadi, yaitu adalah genetik, trauma dan infeksi. Genetik yang dimaksud artinya kita menerit bahwa fibromyalgia ini karena adanya turunan dari orang tua atau juga adanya mutasi gen. Lalu ada juga trauma, trauma ini bisa terjadi secara fisik maupun emosional. Trauma secara emosional yang dimaksud ini, contohnya seperti PTSD atau post-traumatic stress disorder yang dapat menyebabkan pemakit fibromyalgia. Lalu ada juga infeksi, yang terjadi dari luar, contohnya seperti virus atau bakteri yang menilang seolah. Selain ketiga hal ini, ada juga penyakit-penyakit yang dapat meningkatkan resiko terkenanya kegungan dia, seperti reumatabit arketis dan juga lupus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nias dan niagrafis. Menurut Bator dan McKess 2019, nias dan niagrafis merupakan penyakit auto-munikronis yang dimediasi oleh antibody terhadap asetil kolin reseptor pada membran post-sinapik dari tautan otot syaraf, yang situs ACHR menyebabkan transmisi berkurang dari umur syaraf di tautan otot syaraf dan penurunan depolarisasi otot. Nias dan niagrafis ini merupakan penyakit auto-imun yang mempengaruhi otot rangka. Menderita awalnya merasa baik-baik saja, namun semakin hari semakin melemah, apalagi ketika melakukan gerakan berulang. Nias dan niagrafis juga menyerang ekstrakuler maskel yang mengontrol gerak mata dan kopak mata. Penyebab nias dan niagrafis terjadi ketika kekebalan tubuh mengalami gangguan dan menghasilkan antibody yang menyerang jaringan sehat dalam tubuh. Dalam hal ini, antibody menyerang jaringan yang merupakan sel syaraf dan otot sehingga untuk melemah dan penerita menjadi cepat telah. Pada sel sehat, ketika asetilkolin dilepaskan neuromotorik akan diterima reseptor asetilkolin pada sel otot. Namun pada penerita nias dan niagrafis yang merupakan penyakit auto-imun hypersensitifitas tipe 2 terjadi terderasitotoksik yang menyebabkan kematian sel inang dimediasi oleh autoantibotik tubuh kita sendiri. Dalam kasus ini, sel B memimpak reseptor asetilkolin yang menyebabkan reseptor asetilkolin tidak dapat mengikat asetilkolin dari sistem syaraf pusat. Nah, sel B ini juga mengaktifkan sistem komplement dalam enzimatik cascade yang berfungsi untuk menyerang infeksi bakteri sehingga terjadi peradangan penghancuran sel otot dan juga pengurangan reseptor asetilkolin. Beberapa orang dengan nias dan niagrafis menghasilkan antibody yang berbahaya yaitu maskel spesifik reseptor tyrosin kinase antibody. jenis antibody tersebut menyerang protein dalam sel otot. Sebenarnya sama saja yaitu menyebabkan kerusakan pada jaringan sehat. Nah, dalam kasus yang sangat jarang, penderita nias dan niagrafis ini terjadi paraneoplastik sindrom atau gejala yang muncul ketika ada sel kanker dalam tubuh. Contohnya seperti sel kanker paru-paru dan juga timoma. Beberapa pengobatan nias dan niagrafis yang pertama adalah plasma paresis yaitu prosedur pembuang plasma darah dengan masin khusus. Plasma akan dibuang dan dibanti dengan syarat khusus untuk membuang antikodi penyebab nias dan niagrafis yang berada di dalam plasma darah. Yang kedua operasi. Tendakan operasi dilakukan jika penderita mengalami pembesaran pelanjar timus atau timektomi. Tendakan ini hanya dianjurkan bagi penderita di atas 60 tahun. Nah ada juga pengobatan yang menggunakan jenis obat berikut yang pertama penghabat kolines rasa untuk meningkatkan kekuatan dan pergerakan otot. Obat ini digunakan sebagai penanganan awal niasthenia grafis. Contoh obat ini adalah neostikmin. Yang kedua adalah kortikosteroid seperti bradmison untuk menghabat sistem kekebalan tubuh dalam memproduksi antibody. Yang ketiga ada obat imunosupresif yaitu obat yang digunakan untuk menggunakan sistem kekebalan tubuh sehingga produksi antibody dapat dikendalikan. Yang keempat ada imunoglobulin yaitu antibody normal yang diberikan melalui infus untuk mengembalikan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima ada antibody monoklonal yaitu obat yang diberikan melalui infus untuk meredakan gejala niasthenia grafis yang tidak dapat ditangani dengan jenis pengobatan lain. Oke sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.